Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yaisan Al-Mu'afah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyebutkan tips Sarat Menulis wafak Menulis rajah Menulis jimat Yang dapat memiliki khasiat manjur Sebagaimana dicatatkan dalam kitab ini Dalam khasiat Asyarwani ala Tuhfatul Muhtaj Pada halaman 159 jilid pertama Dikutip dari Syekh Untuk menulis jimat Ada sekitar 13 yang harus dipenuhi Seorang yang bikin wafak Yang pertama Dia catat An yakuna ala toharatin Dalam kondisi Bersuci Baik hadas kecil Ataupun hadas besar Paling kagak dia berbudu Yang kedua Wa ayakuna fi makanin tohirin Bahwa tempat dimana dia nulis wafak Itu tempatnya juga suci Yang ketiga Yang ketiga Wa an la yakuna indahu taradudun fisi hatiha Jangan sampai si penulis itu ragu Terhadap Kesohihan khasiatnya Yang keempat Wa an la yak sida bi kitabatiha tajribataha Jangan Jangan Ada tujuan Ngetes Ini gue yang tau udah nih Manjul Kok kagak Itu jangan ada tujuan Seperti itu Yang kelima Wa an la yak Wa an yata Wa an yata Wa an yata La paza Bima yaktubu Yang kelima Jangan melapaskan Huruf-huruf Yang ingin dia tulis Ketika pengen nulis Huruf-hurufnya Itu jangan dia baca Kecuali memang Ayat Al-Quran Bama dia tulis Bismillah 113 Itu sambil nulis Baca Atau ayat-ayat Quran yang lain Wafak Yang dari ayat-ayat Al-Quran Itu dibaca Ada pun wafak Yang isinya Huruf-huruf terpisah Ada batod Ya Dari huruf-huruf Abajadun Itu jangan dibaca Kalau ayat-ayat Al-Quran Zikir Itu boleh dibaca Yang keenam Wa'an Yahfazoha Anil Absori Balwa'an Basarihi Ba'dal Kitabati Bahwa Seseorang Menjaga Tamimah Jimat Wafak Jangan Ape kelihatan Jangan Ape kelihatan Mata Lagi nulis Jangan Ada yang melihat Wa'an Basarihi Ba'dal Kitabati Setelah dia tulis Jangan Ape Dia lihat Begitu Ditulis Jangan Dia lihat Wa'basari Malayakilu Bahkan Dilihat Oleh Yang Tidak Berakal Meskipun Binatang Jangan Ape kelihatan Jangan Ape kelihatan Mabinatang Yang ketujuh Wa'an Yahfazoha Anishamsi Jangan Ape Wapak Yang dia tulis Kena Sinar Matahari Jangan Ape Kena Sinar Matahari Begitu Dia tulis Jangan Ape Kena Sinar Matahari Yang Yang Kedelapan Wa'an Yakuna Kasidan Wajihallahi Bahwa ketika Nulis Dia semata-mata Karena Allah Bukan Pengen Dijual Belikan Bukan Pengen Ada Motivasi Lain Semata-mata Mengharap Karena Allah Allah Berikan Padilah Bikita Batiha Dalam Menulisnya Yang Selanjutnya Wa'an La Yushakilaha Yang Kesembilan Adalah Bahwa Tulisan Tersebut Jangan Diberi Baris Jangan Diharokatin Yang Kesepuluh Wa'an La Yat Misya Huruf Dan Jangan Sampai Hurufnya Dia Butakan Jangan Ape Huruf Ada Lobangnya Seperti Mim Ada Lobangnya Sin Ada Giginya Dia Kaga Tulis Jangan Ape Dia Rusak Huruf Hurufnya Yang Kesebelas Wa'an La Yan Kutoha Jangan Diberi Titik Huruf Hurufnya Kedua Belas Wa'an La Yutar Ribaha Jangan Sampai Kena Abu Abis Duit Tulis Jangan Kena Abu Yang Ketiga Belas Wa'an Lay Mas Saha Bil Hadidi Jangan Sampai Tersentuh Dengan Materi Yang Terbuat Dari Besi Abis Kita Tulis Jangan Ape Kena Segala Sesuatu Yang Terbuat Dari Besi Ujung pulpen Kan Besi Itu Jangan Apa Itu Ketiga Belas Cara Nulis Wapak Yang Wapaknya Manjur Kalau Enggak Ngikutin Ketentuan Ini Wapaknya Agak Bakal Manjur Wazada Ba'duhum Dan Sebagian Ulama Menambahkan Sarton Lesehati Satu Syarat Untuk Sah Wahuwa An Layaktubaha Ba'dal Asri Supaya Manjur Supaya Daya Mediknya Makin Kuat Bahwa Menulisnya Itu Jangan Dilakukan Setelah Asar Jangan Nulis Setelah Asar Wasarton Lil Jaudhati Dan Juga Menambahkan Satu Syarat Lagi Untuk Lebih Hebat Lagi Lebih Mantap Lagi Kemanjurannya Jadi Ekstra Wahuwa An Yakuna Sa Iman Bahwa Ditulis Kitanya Dalam Kondisi Berpuasa Si penulis Itu Lagi Puasa Maka Kalau Ketentuan Ketentuan Yang Dilakukan Maka Wapak Yang Ditulis Raja Yang Ditulis Wipik Yang Ditulis Bakal Manjur Jadi Enggak Sembarangan Ada Aturan Aturannya Mudah Mudahan Banyak Manfaatnya Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bicara